Intro Nah kita tahu tadi kan banyak yang nyumbang itu aku ada juga tadi tapi gak tak sebutin lah cuma di atas 300 ribu aku nyumbang betul itu gak Ria gitu ya aku gak apa 300 ribu 10 juta PRW masalah tadi ada nyinggung-nyinggung masalah Ria gitu ya hingga Ria kami cuman hamba Allah 10 juta aku gak nyebutkan nominal cuma salah tahu aja sampai di atas 300 aku ngasih tadi jadi masalah Ria ini itu adalah penyakit hati tuh hati dia tuh denger dulu denger Ria atau tidak Rianya itu pada asalnya adalah diri kita sendiri dan Allah sama halnya tadi Pak Samir bilang saya gak Ria saya tadi sengaja memang nampakkan kepada manusia pada orang-orang yang ada di sekitar saya tadi sumbangan saya itu tujuan saya supaya apa? supaya orang yang di Samir saya ini termotivasi dia nyumbang sampai 300 ribu aku minimal lah 50 ribu gitu kan itu memang ada niat baiknya tapi kita bisa siapa yang bisa mengukur niat dia itu betul-betul baik atau memang ada sedikit banyaknya unsur ingin mendapatkan pujian hanya dia dan Allah sama seperti Pak Rw tadi ya Pak Rw tadi bilang aku pakai enamah hamba Allah nyumbang 10 juta biar orang gak ada yang tahu tapi akhirnya ada yang tahu gitu kan ya karena dipancing-pancing nih sama makhluk ini supaya tahu aja sampai nah karena dia yang gak nubang masalah apakah ini termasuk Ria atau tidak Rianya yang paling tahu itu adalah Allah dan Pak Rw sendiri gitu ya kalau terbesit sedikit saja di hati Pak Rw itu wih aku hebat ya aku menjemang banyak aku dermawan paling banyak gitu ya sedikit banyaknya ini akan menggerogoti merusak pahala dari sodako itu tadi nah itu yang betul sama halnya seperti inilah Ria itu kan lawannya ikhlas ya ikhlas itu dia melakukan sesuatu memberikan sesuatu tapi dia gak mengharapkan apa-apa dari pemberiannya dia gak minta balasan dia juga gak minta ucapan terima kasih bahkan Pak Samae insal yang bantui Bang Patil eh rasudik rasudik bantui dia gimana gimana mau gimana kayak ilmu gimana kayak gini bisa jadi pas Pak Selamat nanti butuh bantuan lagi sakit atau lagi jatuh di jatuh Alhamdulillah Alhamdulillah amin 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 doakan aku dateng dari tumbang ini rusa kesel marah pak bosan nanti kan dirugi jadi kita lanjutkan jadi tadi perlu diperhatikan bersama ini adalah masalah hati jadi kita tidak bisa menghukum seseorang itu dia ria atau enggak bagaimana dia menjaga hatinya agar bisa betul-betul lillahi ta'ala ihlas ya karena apa karena ketika kita awalnya nih kayak Pak RT tadi lah nyumbang lah pakai hamba Allah Pak RT tadi nyumbang dia dengan nama hamba Allah kalau ini betul-betul bisa dia kunci dalam artian ya hamba Allah itu kan bermaksud merahasiakan kan gitu ya tapi ternyata setelah itu dia umumkan tadi hamba Allah itu aku yang nyumbang jadi ini sendiri ini perbuatan Pak RT sendiri itu merusak niat Pak RT gitu ya itu bisa merusak oke mungkin satu dua kali masih bisa selamat lah artinya bisalah dia mencegah hatinya agar tidak merasa bangga tapi terus-terusan dia sebutkan itu sehingga orang pun menceritakan kalau dia telah menjadi orang dermawan menyumbang gitu banyaknya sehingga dia dapat pujian dan Pak Airwil sendiri menikmati pujian tersebut maka ini yang diantara yang dimaksud dalam hadis nabi ada tiga golongan manusia yang pertama kali dibakar di neraka dibakar kok menunjuknya ke situ mukanya enggak bagus yang dia itu siapa salah satunya coba sebutin dulu salah satu oke yang pertama itu ada orang yang dia diberikan oleh Allah kekuatan tubuh yang perkasa tapi nyeladingin orang kan orang yang gak berdosa orang bayi diseladingin dia masuk apa kan nah selanjut selanjut jadi jadi orang ini dia punya tubuh yang sehat kekuatan skill bisa berperang jago dia berjihad dia ditanya sama Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya maka dia katakan ya Allah kugunakan dia ini untuk berjihad di jalanmu maka Allah katakan engkau telah berpustah kenapa engkau berjihad dan ketika kau berjihad kau menginginkan di hatimu agar orang memujimu orang yang pemberani orang yang pandai memahas puji-puji wakot kil dan engkau telah mendapatkan itu engkau digelari pemberani sang pahlawan dia dapat akhirnya Allah panggil malaikat tarik dia dengan wajahnya terungkup campakkan ke neraka sampah lawan orang yang pertama sampah dok sosok pahlawan orang-orang baik sliding-nya kaki-nya sampai mencurigakan ini lagu sliding bawah-bawah jadi baik ini kita lanjut orang yang kedua orang yang kedua orang yang kedua orang yang kedua adalah orang yang Allah berikan kepada dia nikmat karunia kepintaran bisa baca Al-Quran bagus singkat yang terakhirlah yang pintar terus apa terus dia akhirnya dia katakan ketika ditanya oleh Allah dia katakan Allah aku gunakan untuk mengejarkan menyebarkan ilmu agamamu artinya jadi pendakwah dia gitu ya lalu Allah katakan engkau berdusta kenapa karena engkau sungguhnya menginginkan dari sana adalah engkau agar dipanggil digelari orang yang alim orang yang soleh ini lah contoh kemarin dan engkau telah mendapatkan itu di dunia kau sudah digelari orang-orang yang soleh orang yang baik baru dia juga diperlakukan sama data malaikat ditarik dengan wajah terungkup dicampakan dan orang yang ketiga orang yang ketiga yang menjadi pembahasan kita adalah orang yang Allah karuniakan kepadanya berupa harta yang banyak oh ini pembahasan kami pembahasan harta pembahasan harta banyak berarti Bang Padil gak masuk gitu ada ku ada apa yang disini gak berguna ilmu sama sampear harta ku ada apa apa gak tau apa yang disini sosok punya harta jadi orang yang apa yang membak tadi palingan duit utang astagfirullahaladzim ada rezekiku dapet dari eh ada rompetku ada berapa ratus ribu tak pembahasan 300 lebih tadi selalu gak lebih 3.300 oke orang kaya jadi orang yang kaya ini yang Allah berikan banyak rezeki kepada dia harta maka Allah tanya kepada apakah gunakan nikmat yang aku berikan kepadamu maka dia katakan ya Allah harta yang kau berikan kepadaku rezeki tersebut tidaklah ketika aku mendengar ada kebutuhan di jalanmu ada orang yang minta infa maka aku minta bantuan maka aku akan keluarkan aku berikan kepada mereka maka Allah katakan engkau telah berdusta tidaklah kau melakukan itu melainkan engkau ingin agar kiranya manusia memuji-mu dan memanggil-mu orang yang mendermau wakot kill dan engkau telah mendapatkan itu bahaya berarti maka dia pun dilakukan ditarik oleh malaikat dengan wajahnya terlungkup dicampak itu kan kalau dia mati sebelum topet khusus untuk orang-orang yang kaya yang bersedekahnya terang-terangan ya kita mulai tapi kan apa gak boleh tadi sedekah untuk supaya gak nampak orang ya kalau memang nampak gimana gimana ya kalau misalnya orang yang dasar nampak gimana makanya makanya kita katakan tadi ini kembali kepada hatinya kalau di hati maslamet itu bisa menjaga ya ibadah ini gini kita kalau naik mobil naik mobil nih ya kan karimun lah kita naik mobil gitu kan di persimpangan lampu merah gitu tiba-tiba kan itu berhenti kan berhenti kan waktu kita berhenti di lampu merah itu mobil berhentinya kayak gini gini oh iya gini gini seperti motor jadi ketika mobil itu berhenti maka apa yang terjadi di sana ada nanti yang gedar pintu pak mau tisunya pak pak minumannya pak ada yang ngawar ini ada yang ngawar ini lalu kita posisi kita yang di dalam itu kalau kita diami kita abaikan saja maka dia akan berlalu kan gitu ya tapi kalau kita ladenih kita ambil maka ya terjadilah dialog di sana terjadilah sesuatu yang mungkin ada yang kita inginkan ada yang gak kita inginkan seperti itulah godaan setan kepada kita ketika hati kita kita melakukan sesuatu kalau kita abaikan udah biarkan aja dia gak usah kita dengarkan bisikan eh pak selamat tadi tuh si pula nengok ipa selamat itu kayaknya dia apa namanya nengok ipa selamat itu kayaknya takjub gitu eh selamat 300 ribu padahal dia hidupnya sulit gitu tapi dia bisa menyumbang sebanyak itu itu dia itu makanya titik poin yang dia lebihnya itu di sana mungkin prw yang dia udah nyumbang 10 juta tapi dia masih banyak uangnya tapi pak selamat yang dia mungkin cuma hanya punya 300 ribu dia sumbangkan bisa jadi ini yang dikatakan oleh nasi kita satu dirha mengalahkan seribu dirha kenapa karena dia cuma punya satu dirham itu dan dia tidak punya lagi simpanan dia sedekahkan di jalan Allah sedangkan yang seribu dirham dia punya lagi sejuta dirham di rumahnya artinya mana dia lebih membutuhkan pada asalnya tapi memang yang paling hina itu sudah udah memang pakir lah lebih kurang wajah gak mendukung apa semuanya gak mau sedekahin nengok pun bawaannya mau disedekahin aja udah gitu sok patennya kalau bahasa Medina kamu lelet sok paten jijik iok nengokin kalau itulah astagfirullahaladzid aduh ayah masukkan cepat-cepatlah orang itu nah jadi itu jadi ada perkara-perkara yang harus kita perhatikan disini alangkah bahaya dan meruginya orang-orang yang dia berbuat ria apa diantaranya amalannya itu terhapus amalannya itu gak diterima bagikan kalau nabi kita katakan bagikan seorang yang itu berbuat ria itu segunung dari amalnya itu bagikan kertas yang disulut dengan api maka dia habis terbakar tak tersisa sedikitpun artinya rugi Pak RW tadi misalnya berarti kalau ria walaupun 10 juta kan banyak gak ada pahalanya gak ada kalau dia betul-betul tidak kita menjaga hatinya ini tadi kan kita udah gak dapat pahala nih kita hampir aja lagi kita semua lagi ulang tanggung jawabannya lain lagi yaudah nanti betulan dianggap maling jadi tapi ingat ada satu ayat lainnya tentang larangan ya ayuhalladina amanu la tubetilu sodakotikum bilmanni waladah itu apa kaya orang-orang yang beriman jangan kalian batalkan Pak Selamat tadi mau meniat membatalkan ngambil lagi nanti ngambilnya sejuta lebih banyak lagi besok kan tak infakan lagi la tubetilu sodakotikum bilmanni waladah jangan kalian batalkan apa namanya pahala sedekah kalian itu dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti orang yang kalian bantu contoh tadi Pak Selamat ngasih atau Bang Padil lah Bang Padil ngasih orang mungkin gorengan tadi ya gorengan dulu gak usah yang gorengan masih mungkin dia ngasih gorengan makanan sama Pak Selamat karena melihat Pak Selamat sedih bukannya sedih gak ada makanannya dari warga juga tapi abis itu kan dia ada beri dan dimakan sama Pak Selamat waktu disebut-sebutnya itu Selamat itu dia makan hasil aku udah ngambil nyari-nyari paling susah payah sehingga menyakiti hati Pak Selamat itu yang dimaksud dengan azah maka itu gak dibolehkan jadi dua perkara ini harus kita jaga jangan sampai kita membatalkan sodakoh pahala sodakoh kita itu dengan menyebut-nyebutnya Pak R.W. tadi ya aku tadi Tuhan Mbak Allah yang menyebutkan itu adalah menyebut-nyebut sama seperti kalau kita lihat ada musimnya musim pilkada gitu ya musim pemilu ada yang dia udah memberikan sumbangan nih terserahnya karpet atau sejadah tiba-tiba gara-gara dia gak menang dia sebut kemudian dia tarik lagi itu bukan hanya membatalkan pahalanya tapi juga dia jelas-jelas menyakiti orang-orang yang sudah menerima santunannya itu betul-betul amat sangat harus kita hindari harus seperti itu kalau nyakitin tadi bisa misalkan padil ada yang sedekah kayaknya memang kau miskin ya cocoklah dikasih sedekah itu termasuk perkara yang kira-kira kita tarik ulurnya gini kalau dia berbuat itu sepanda kita apakah kita sakit hati kalau kita terasa sakit hati orang kan beda-beda loh kalau ada yang umumnya dengan itu kan menyakiti itu bisa dengan bisa dengan lisan bisa dengan perbuatan tapi ada juga orang yang memang gak pantas jadi apa kayak ini nih gak pantas jadi apa jadi bagus-bagus emang buruk dia ngomong sendiri muka yang buruk sama halnya kalau sekarang itu kita lihat ada apa namanya social experiment ya yang dia memberi sumbangan kemudian tunggu bu yuk kita apa namanya didokumentasikan bahasanya tapi itu betul-betul dia seolah-olah mengekspos kesedihan orang kayak tadi ya Pak Selamet di depan rumahnya dengan pakaian yang dupang camping datang seolah-olah dia bawa sembako gitu tapi apa namanya dia diekspos dulu diberikan kayak pencitraan lah nah ini ini perkara yang terkadang orang kayak Pak Selamet dia merasa ada orang-orang yang dia itu mengharamkan diri dia artinya degengsi nerima itu dengan diperlakukan seperti ini dia semakin sakit hatinya kayaknya direndahkan gitu ya direndahkan itu tidak dibolehkan maka jelas ayat ini Masya Allah dia betul-betul memperlihatkan bagaimana Allah lebih tahu hamba-hambanya mahluk ciptaannya itu dia kayak pembekas Pak Ani kapan ini ngomong berbicara berbicara anjur tapi memang boleh infak sama orang susah kan sangat dianjurkan kalau sama infak sama orang yang tengil boleh tapi infak kan nggak musti harus duit yang lainnya boleh kan sesuai kebutuhan dia kalau misalnya dia butuh ilmu kita kasih ilmu bisa gitu kan tapi kalau dia butuh dikebukin boleh juga kita kebukin kita sama-sama suaranya memang ngeselin ini orang ini kalau nggak dikebukin sekampung nggak tobat-tobat ini ceritanya kakiku cemana ini kakiku nih yaudah biarinlah ini harus dibawa ke dokter ini ini harus spesialis nggak bisa sama Bu Mariam nggak bisa nggak boleh perempuan dia pun cuma nembatnya dia udah tua nggak bisa jadi banyak jadi cemana nih kakiku ini ini kan sakit nih dia harus tanggung jawab nggak iya yang harus tanggung jawab dia dan Pak Erwi loh kan ini sakit nih sakit nih ini nih gara-gara nya kan sesuai jangan cepat tugas makanya pelajaran untuk Bang Padil sebagai peninggah hukum di sini peninggah hukum lah ya karena bagian pertama memang harus sigap sigap tapi juga jangan tiba-tiba berlebihan karena mungkin ini gara-gara ini gara-gara dia nih oh ini Pak Selamat kesempatan karena kesalahan karena kesalahan itu itu karena mungkin kalau aku lagi bawa motor di apapun di di jambannya itu kiranya pun nanti disuruh apa itu menyuri WC-nya itu ini kayak gitu nih orang-orang pemikirannya terus negatif temoran itu mana nggak digatif muka itu nggak ada kaitannya nggak ada kaitannya oke lah tanggung jawab sama kondilitas setempat nanti di apa paling sehari-dua hari sembuhnya nggak bisa harus diobati sampe ini harus bayar nih 4 juta setengah nih 4 juta setengah itu kelebaran gaji bayar sampai segitu gaji 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 3 bulan belum pegawai gue lagi masih training sabar training udah 3 tahun training terus agak sabar udah 1-2 hari sembuh nggak bisa ini harus disuuk sama apa ini makin rusak kakiku yang satu nenekku ngajari kemarin kan nanti yang kanan pendah ke kiri yang kiri pendah ke kanan makin nggak bisa jalan aku nanti soal apa nih kalau sebulan puasa ini ini kalau nggak tersering nggak terkontrol kalau nampak warung makan buka sikit agak mau belok-belok aja bawaannya di kaki pas puasa gini ya ini makin kayak gini makin gimana nih ini bisa apa nih sab ya kalau sakit ini boleh nggak puasa kayaknya nih boleh nggak puasa karena orang yang sakit kan salah satunya boleh nggak puasa apa hubungan coba itu sama puasa sakit sakit yang lapar mana sampai yang dosa itu kalau perut di sini memang mampai ya perut kan di sini gimana itu jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan orang yang dibolehkan dia nggak berpuasa ketika dia sakit itu adalah sakit yang kiranya memang tidak bisa dia untuk berpuasa contoh dia sakit mah gitu ada sakit mah akut yang dia itu kalau dia paksakan akan berpuasa malah fatal atau sakit yang dia harus minum obat nggak bisa dia 12 jam itu nggak minum obat maka dia boleh obatnya nggak diminum dibalurin udah beli nanti duit obat ini 4 juta setengah 4 juta setengah ini berapa lah ini kurban 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 itu hari lah ya kalau dirinya itu ada yang mau dekat ini biayanya nih dari sini ke tempat tukang kusuknya itu naik pecah udah sejuta setengah hutangnya dulu untuk bayar tukang kusuknya dua setengah udah berapa berapa 4 juta untuk uang sepejur gitu belum laki nih uang nggak bisa kerja uang sakit apa dan sama sampian itu berarti memang berlipat ganda Pak Selamet Pak Selamet tadi malam cuma nyumbang 300 sekarang mau dapat 4 juta kita kasih sampai 300 ribu ini yang dirisi 300 ribu yang disini nanti yang lebih baik nah ini ada amat kita slady biar lah biar lah biar lah cadangan tuh di slady tiba-tiba kaget cadangan nggak main di slady oke lah baik kalau gitu kita mungkin lanjut lagi biasa kita mau apa namanya mau sahur ya oke lah berarti hati-hati dengan ria ya hati harus dia walaupun memang apa nggak diperlihatkan di tempat umum tapi kalau hatinya ria ria lah itu ya ria termasuk ada yang ria menginginkan disukai orang apa ria rumahnya disana tuh itu ria ada juga lagi apa ria sukma itu nama jadi ya jadi memang perkara hati itu berat ria ya harus ria apa ya udah lah kalau ngelawan kalian harus mikir banyak apa yang kali pak pak producen kalau kasih kalau kasih konsep dulu ya mikir terus spontan sabar juga oke lah jadi harus hati-hati lah ya jadi kalau nyumbang walaupun sedikit harus ikhlas lah ya iya kena naki banyak kena naki banyak walaupun gak sedekah jangan pamer ini ini gak sedekah pamer pamer lagi bangga itu itu pak aku gak sedekah padaku sedekah cuma ria orang yang sedekah kok dia pula yang bangga ini lagi ada sempat lagi nanti daripada ria mending gak sedekah gak apa-apa lah ini contoh duit ada dimana baju itu itu aja eh udah ganti ini itu aja ini ini pertama pulih gak perlu pernah cuci cuma sekali kemarin ini gak jelas rw negara ini beli baju dulu gaji aja gak cukup gaji gak cukup gimana mau beli baju baru nah ini gimana nih ceritanya nih kita kembalikan lagi ke nasir masjid betul lah ini aman isinya aman bayar 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 nyongkel iyalah udah udah kalau dibagi-bagi gak apa gak boleh di amalan itu ditriah-riahkan walaupun nyongkel-nyongkel itu gak boleh iya iya hidupan sih bener iya udahlah untuk bayar 4 juta setengah jangan-jangan bayar mampus dihubungan segeru udah aman udah aman nih dan yang kita ngapain nih ngapain nih kami nih kita bawa aja yuk udah pulang aja kami nih dirimu tetap jaga disini yang kehidungan itu siapa? kami pulang padil ayo ayo sakit kaki cuman 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 cuman